Intro Halo Sobat Fit Friends, back with me, Budama IBN Di video kali ini kita akan sama-sama mengetahui tentang 7 hewan yang bisa hidup di Gurung Sahara Tapi ternyata gak cuma muntah loh Tapi sebelum menonton videonya sampai habis Jangan lupa ya untuk like, subscribe bagi yang belum, serta share-nya Bicara-bicara agar saya tidak ketinggalan ya Untuk mendapatkan informasi menarik dari UBN Yuk kita langsung ke pembahasan Sobat, di kehidupan di Gunung Sahara pasti sulit ya Gurung pasir ini sangat luas, panas, dan kering pada siang hari Sementara malam hari sangat dingin Hanya pasir dan pasir yang terlihat oleh mata Di tempat yang ekstrim ini, 7 hewan ini ternyata dapat beradaptasi Apa saja ya hewan-hewan yang tangguh tersebut? Ini dia, 7 diantaranya Yang pertama adalah Unta Dromedari Ketika kita berpikir tentang gurun, hal pertama yang muncul di benak kita adalah Unta Unta Dromedari yang berasal dari Arab ini adalah Unta besar yang banyak hidup di Sahara Yang menarik dari Unta-Unta ini adalah mereka dapat menyimpan lemak dalam punuknya Mereka juga dapat minum hingga 100 liter air dalam waktu 10 menit Unta ini sangat cocok di Sahara karena mereka memiliki kekuatan, daya tahan, dan dapat hidup tanpa air Serta makanan dalam waktu yang cukup lama Yang kedua adalah Viper bertanduk Hewan ini dapat tumbuh hingga 50 cm Mereka berburu pada malam hari dan biasanya mengubur diri di pasir pada siang hari Racunnya sangat berbisa karena dapat merusak jaringan sel darah merah dan bersifat hemotoksis Hewan ini sekarang merupakan spesies yang terancam punah Karena faktor lingkungan, tidak ada yang benar-benar tahu mengapa mereka memiliki tanduk di atas mata mereka Ada yang mengatakan bahwa tanduk tersebut untuk perlindungan bagi matanya terhadap pasir, kamuflase, atau navigasi melalui pasir Yang ketiga adalah burung unta Jenis burung satu ini terkenal karena tidak dapat terbang Tetapi burung unta ketidakmampuannya untuk terbang menjadikannya salah satu hewan darat tercepat Seekor burung unta dapat berlari dengan kecepatan rata-rata 40 mil per jam Burung unta adalah burung terbesar di dunia Bahkan jenis burung unta yang ditemukan di berbagai bagian gurun sahara Kaki mereka sangatlah kuat dan mereka biasanya menggunakan untuk menendang predator Ketika dalam bahaya, mereka juga memiliki kemampuan penglihatan dan pendengaran yang sangat baik Yang menjadikan mekanisme pertahanan utama mereka Yang keempat adalah anjing liar afrika Anjing jenis ini terkenal sebagai salah satu predator yang ulet Tidak seperti jenis kucing besar lainnya Mereka mengejar mangsanya yang bahkan lebih cepat dari mereka sendiri Mereka mengejar mangsanya dengan jarak yang jauh dan membuat mangsanya kelelahan Lalu memaksa mereka dengan cara disemboilement Yaitu eksekusi mati dengan mengeluarkan beberapa atau seluruh organ vital Metode ini menjadikan anjing liar predator paling sukses di dunia Yang kelima adalah jerboah Hewan ini termasuk keluarga pengerat Jerboah mampu bertahan hidup di tempat yang ekstrim seperti di gunung sahara Pertahanan utamanya adalah kemampuan yang luar biasa untuk melompat dan berlari Hewan ini dapat melompat dengan kecepatan rata-rata sekitar 16 mil per jam Hal tersebut yang membuat predator susah untuk memburunya Dan jerboah biasanya makan tanaman gurun, serangka, dan pejip-pejian Kenama adalah landak gurun Landak gurun adalah hewan yang aktif di malam hari Mereka beristirahat di siang hari sekitar batu atau pebing Yang dapat memberikan perlindungan saat mereka tidur untuk sembunyi dari burung pemangsa Landak gurun akan hibernasi ketika suhu lebih dingin antara Januari dan Februari Dan mereka mungkin menjadi kurang aktif juga ketika makanan mangka dan di bulan-bulan terpanas Meskipun hampir semua spesies landak gurun menjadi bola yang rapat Lalu menunjukkan duri mereka yang mengarah keluar Yang ketujuh adalah Anubis babun Babun ini banyak ditemukan di Afrika Hewan ini juga dapat terlihat di daerah pegunungan Gunung Sahara Warna bulu babun ini tampak hijau kabu-abuan dari kejauhan Tetapi jika dia mati lebih dekat Bisa dilihat bahwa hewan ini mempunyai bulu berwarna-warni Jantan lebih besar dari betina Dengan surah yang lebih besar juga Maka hewan ini dapat beradaptasi dengan baik Karena makanannya yang berakam Termasuk tanaman burung dan bahkan mamalia kecil Melihat gurun sahara dan iklimnya yang ekstrim Sulit ya membayangkan bagaimana hewan-hewan ini dapat tinggal di sana Tapi entah bagaimana Seiringnya waktu mereka itu telah berevolusi dan beradaptasi dengan tempat yang sangat panas ini Setiap hari menjadi perlombaan untuk mendapatkan air, makanan, dan kelangsungan hidup yang berharga Sobat, demikian ya pembahasan dari bunuh mai kali ini Semoga informasi ini dapat bermanfaat dalam mengisi waktu luang sobat Bagi teman-teman jangan lupa untuk like, subscribe bagi yang belum, serta share-nya Pantengin terus ya channel ini karena masih banyak konten menarik lainnya Terima kasih sudah nonton videonya sampai habis Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya Bye-bye